Nah, kita coba contoh soal berikut ya. Ini ada contoh soal berkaitan dengan kawat lurus berarus listrik menembus bidang kertas seperti pada gambar ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini kawat lurus berarus. Jadi kalau kita gambarkan, ini bidangnya tadi, kita perbaiki ini bidangnya. Jadi kawat ini kan nembus ke sana. Ini silang tadi ya, silang masuk ke sana. Maka tentu saja arah induksinya, ini kalau kita gambarkan gini. Nah, ini arah induksinya. Nah, kemudian ada titik P. Nah, ini titik P-nya ke sini. Nah, ini titik P yang berjarak 10 cm. Kemudian arus listrik ini I yang besarnya 20 Ampere. Berarti, besarnya induksi magnetik di titik P ini BP itu sama dengan Mu0 dikali I per 2 V A. Maka BP-nya sama dengan Mu0-nya 4 V, kali 10 pangkat minus 7, dikali I. I-nya ini ya, 20 Ampere. 20 dibagi 2 V. A-nya 10 cm nih. 10 cm itu sama dengan 10 per 100 meter ya. Jadi kalau kita coret ini, berarti besarnya 0,1 meter ya. Ini 0,1 atau 10 pangkat minus 1 ya. 0,1 itu kan 10 pangkat minus 1 meter. Jadi besarnya induksi magnetik di titik P ya, BP-nya sama dengan, ini coret, coret 2. 2 ya, 2 kali 2, 4. 40 dikali 10 pangkat minus 7. Ini kan naik ke atas, jadi nilainya positif, 10 pangkat 1. Jadi induksi magnetik di titik P sama dengan, 40 kali 10 pangkat minus 6. Atau, BP-nya, 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Tesla ya. Ini Tesla. Tesla. Nah, gitu. 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. 4 kali 10 pangkat minus 5. Oh, sekarang arahnya. Kemana arahnya? Mendekati kawat? Enggak ya. Menjauhi kawat, tidak arah ke bawah titik P. Kita lihat arahnya. Ya, arahnya kan mutarnya seperti ini. Berarti, arahnya kalau ini titik P, jadikan ini yang silang yang tadi, ini titik P. Berarti bentuk induksi magnetiknya kan seperti ini. Terhadap titik P, berarti dia dari bawah ke atas. Dari arah ke bawah titik P ya. Jadi, dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas. Jadi, ini titik P, seret gitu kan. Jadi, dia, ini titik P-nya. Berarti dari bawah ke atas. Arah ke bawah titik P. Dari sini ya. Nah, ini jawabannya adalah C ya. Nah, sekarang, kalau misalnya, saya buatkan soal. Ini ada kawat lurus, panjang, tadi besarnya I. Sama dengan misalnya 2 Ampere. Ada suatu titik Q yang jaraknya 1 meter. Kemudian, kita punya Mu 0 yang besarnya 4 V kali 10 pangkat minus 7 ya. 4 kali 10 pangkat minus 7. 4 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian, tentukan nilai induksi magnetik di titik Q. Nah, ini ya. Tentukan induksi magnetik di titik Q. Nah, ini berapa nilainya? Tentukan nilai